tapi kalau sudah diasa insya Allah tidak bergaris-garis kurang lebih sedikit apa namanya jurusnya ini triknya untuk biar tidak bergaris-garis ini di mata sugunya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saudara-saudaraku tentunya masih di channelnya Kaligrafimah Kabul semoga saudara-saudaraku disana sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT lancar segala aktivitas kegiatannya dan semoga kita semua tetap dalam melindungan Allah SWT selamat duniawan akhirat amin oke ini saudara-saudaraku langsung saja untuk kesempatan video kali ini Kaligrafimah Kabul akan sedikit menunjukkan sesuatu yang insya Allah dan semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang pengen apa namanya berkreasi sendiri kalau sudah tukangnya ya mohon di kalau ada kurang-kurangnya mohon ditambahi terus dikasih informasi lagi nah ini saya sedikit biasanya itu kalau kita menyugu alias meratakan planner itu sugu yang seperti tangan ini ayo rindu ayo rindu tadi saya enggak videokan apa namanya kasahnya kalau ngasahnya itu kan sama biasanya ada dudukan asahnya itu ya seperti ngasah biasa itu ngasahnya itu cuman kalau ini biasanya itu yang menjadi kendala ini saudara-saudaraku sugu itu suka bergaris-garis ah sugu itu suka bergaris-garis itu itu biasanya kalau saya ini saya buat seperti ini jadi ini nah ini kalau pas apa namanya pas di sambungan eh kok sambungan pas di pojok-pojokannya ini jadi mata sugu ini pas di pojokannya ini ini saya buat dekoan seperti ini nah ini saya buat agak mengol-mengol ini kan agak mengol dikit jadi nah ini juga sama saya buat agak menceng jadi abis lurus ada serit ada serit jadi ujungnya ini dimakan juga pas kita ngasah itu agak di di asah juga dimakankan jadi jangan sampai runcing ininya kalau ininya runcing kadang-kadang papannya itu kalau papannya yang ketepaan agak kurang rata terus kita agak terlalu dalam matanya itu makannya itu agak dalam itu suka bergaris-garis kadang-kadang garisnya tebal tapi kalau ini bisa mengurangi garis-garis nah itu nah ini ini sudah kalau kita lihat dari samping sini bisa diinceng nah ini kalau diinceng kan lurus disini matanya ini lurus lurus terus ada serit dikit serit dikit agak miring agak dibuat nah seperti ini ini kira-kira untuk untuk apa namanya mengasah ataupun membuat mata sugu itu itu supaya tidak bergaris-garis setidaknya mengurangi kalau yang saya rasakan lumayan berkurang istilahnya tidak nemen garis-garisnya kalau tidak dibuang sampingnya nah ini wah itu garis-garisnya nemen itu saudara-saudara aku biasanya kalau mata sugu masih baru apalagi kita belum di asah hitungan nah itu biasanya suka bergaris-garis tapi kalau kalau sudah di asah insya Allah tidak bergaris-garis nah kurang lebih sedikit apa namanya jurusnya ini triknya untuk biar tidak bergaris-garis ini di mata sugunya itu seperti ini ini yang biasanya saya dapatkan juga dari tukang-tukang di mebel itu biasanya di furniture furniture itu seperti itu senior-senior itu yang saya contoh ilmunya ini saudara-saudaraku ini sedikit sharing-sharing untuk saudara-saudaraku yang pengen beli sugu untuk di rumah pengen nyugu sendiri setelahnya kan enggak 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 nyuruh tukang setelahnya itu pengen berkreasi kalau ada terbentur di garis-garis itu kurang lebih seperti ini 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 juga saya dapatkan ilmunya ini dari yang tukang-tukang di biasanya tukang kayu itu kurang lebih seperti ini caranya tadi dipengol-pengolkan itu pojokannya semoga bermanfaat ini saudara-saudaraku kalau ada keliru-keliru ataupun yang kurang pas yang perlu ditambahi saran-saran dan masukannya bisa diisi di kolom komentar sedikit dari kaligrafi Mbak Kabul semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati